Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya dari Kalung Channel dan sekarang saya sedang berada di sebuah lokasi wisata religi yang terletak di Kecamatan Woji Maaf, Kecamatan Sipenan Kabupaten Sukabumi Nah, hadir bersama saya sebagai selaku bantan pengurus Pak Erick Seba ini pernah menyurus disini selama kurang lebih 7 tahun dan kita akan tanyakan kepada beliau mengenai seluk-buluk dari Kuan Im ini mudah-mudahan nanti bisa disampaikan dengan jelas oleh Pak Ujung ini supaya pemirsa semua mengetahui latar belakang dari lokasi wisata Kuan Im ini Assalamualaikum Pak Ujung ya Waalaikumsalam ini saya ingin tahu masalah sejarah di lokasi ini nah ini kalau lokasi ini kategorinya ini masuk lokasi wisata apa nih Pak? wisata wisata Desa Sarawaya iya jadi masuk kategorinya religi Pak religi jadi mendapatkan salah satu pendiri ini namanya Mama Ayrin Al-Mahum mendapatkan wangsit harus mendirikan salah satu tempat tempat sembahyang beliau dari dirinya awalnya kalau Mama Ayrin ini orang mana Pak? orang Thailand penganut agama apa beliau? Udah mudah ya Pak jadi makanya disini dari sebu bangunan kebanyakan dari Cina Pak ya banyak Cina kita selanjutnya Pak ini berbibu tahun berapa nih Pak? tahun 2000 tahun 2000 ya berarti masih baru Pak ya nah ada ceritanya gimana Pak? bisa kok ada apa namanya tiba-tiba dari Thailand pengen bangun tempat ini di Simpenan gitu? oh enggak bukan dari Thailand saya ralas bukan dari Thailand Pak begini jadi Mama Al-Mahum ini komisinya WNI WNI Jawa Timur ini orang Jawa Timur Malang nah selanjutnya di komplek ini Pak ini kalau dari depan ada apa aja Pak disini Pak? kalau disini tempat-tempat sembahyang seperti ini ini Dewa Bungi samping sananya itu adalah jalan Dewi Bungi terus yang atas lagi yang perutnya besar itu ini lahir atau jula ikut jadi jadi ke atas itu pelantaran altar itu wangin wangin terus turun lagi maju ke makinnya ke sana ke atas belok kanan itu ada dua tempat yang satu disana ada Dewi Ular maju lagi ke depan itu ada Ibu Ratu pendopo Ibu Ratu yang paling ujung Pak ya yang paling ujung nah kemudian ini Pak Ujung ya ini kan nama Kuan Im sendiri kan mungkin bagi telinga kita kan agak asing Pak ya nah ini mengandung arti apa nih Pak dan apa gitu mananya gitu ya kalau bagi kita sih tidak ada artinya tapi ada nama Dewi Kuan Im Dewi Kuan Im ini ya persisnya beliau nah kalau Dewi Kuan Im ini itu Dewi apa gitu biasanya kan ada Dewa Hujan Dewi kesumpuran gitu kalau Dewi Kuan ini itu salah satu Dewi yang sangat wasasi Dewi wasasi kalau misalkan ada berjiarah disini ini biasanya kebanyakan mereka tuh meminta apa kebanyakan satu kalau kalau dibilang meminta saya kurang tahu pasti ya karena itu hati-hati ya alasan masing tapi ya untuk secara mungkin menghormati leluhur itu ya seperti itu cara sembahyang beliau kalau meminta saya gak tahu ya kalau misalkan ini disini ada pembagian-pembagian macam ada Dewa Bumi Dewi Bumi nah ini dari masing-masing pelatar atau pelataran kayak gini ada mempunyai fungsi yang berbeda-beda ada jadi seorang Buddha dia menganggut percayaannya seperti tidaknya itu masing-masing kayak kalau misalkan individu saya ke Dewi Kwanin atau Dewi Kwanin walaupun berada Dewi Kwanin itu kan gak hanya di sini di kecamatan sepenang pembagian di bantuan juga kan ada nah sekarang Bapak ke Dewa Empat Muka di Wisnu di sana kan tempatnya kan dibermanggil macam barangkali misalkan kalau kita ibadah di Alkar ini berarti dia meminta apa gitu gak Pak ya kalau pemirsa gak tahu nah kemudian ini kan secara budayanya mungkin ini secara globalnya mungkin dari Cina tapi kenapa di sini Pak ada Nyeranapudul pesanggaran Nyeranapudul sama Prabu Sriwangi Mama ya itu kan salah satu beliau Almarhum salah satu para perempuan di perempuan juga dari Ibu Rado Katanyo dari Prabu jadi dia menghormati keberadaan petakaran Sunda ya ceritanya yang Prabu Sriwangi jadi dia benar seperti ini jadi dibangun sama Nyeranapudul jadi bukan semata-mata untuk lengkap saja Pak ya bukan ada 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 nah kemudian kalau dari segi Ibu Ratu Nyeranapudul ya jelas sebagai penguasa di sini nah ini kalau Ibu Aylin ini apakah pernah ya mungkin sudah dibilang kontak komunikasi secara batin dengan Ibu Ratu atau bagaimana mungkin ada cerita dari Ibu Ayur ini ya sempat juga karena dia kan seorang paranormal orang dewa seperti cerita ya seperti itu yang tadi awal pendudinya ini dapat dari wangsi membangun ini dapat dari wangsi ceritanya disini karyawan saya kan sebagai ya kalau sekarang mantan karyawan terbatas sudah banyak karena makan banyak ini kita bukan membandingkan dengan tempat diarah lain ini kalau boleh tahu ya mungkin kalau mau jawab silahkan kalau pihan tempat ini dengan tempat diarah lain gimana satu sifatnya terbuka terbuka karena kan kalau tempat sembahyang yang lain baik agama islam orang buddha agama buddha itu sifat tempat sembahyang itu satu satu di Indonesia cuma ini jadi semua agama disini bisa dan kemudian kalau ada acara acara misalkan disini yang event-event yang ada ada salah satunya Jumat Triwon tiap malam Jumat Triwon Capgo itu bahasa Cina ya kalau kita membahas kita itu pertengahan bulan bulan pernama itu setiap bulan pernama setiap malam mulai jam berapa jam 9 jam 9 malam selesai isinya acaranya ritual sajian buang ke laut kalau malam Jumat Keliwon sama juga ritual tapi tempatnya kalau di atas itu kan kayak ini Jumat Keliwon itu adanya tempatnya di Ibu Ratu kalau Capgo itu di Dewi Kuan In di altar Dewi Kuan kalau misalkan ini perayaan ulang tahun seperti itu kayak Imlek disini ada juga Pak disini kan enggak ada umat cuma fasilitas tempat sembahyang jadi enggak ada enggak ada ya semacam barung saya enggak ada Pak ya kecuali sesudah gitu kan sesudah Imlek hari ke 1 2 sampai hari ke 7 baru acara disini tapi selama ini emang ini bisa dipunjungi oleh umum Pak ya setiap rakyat seperti itu Pak ini 24 jam 24 jam bisa dipunjungi oleh itu ada biaya-biaya sini Pak kalau untuk biaya ya enggak ada paling kita parkir mobil itu kalau kita mau berdana ada kotak amal membeli apa terima kasih ya Pak semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para perantun semua dan silakan bagi Anda yang ingin berkunjung kesini lokasinya juga cukup mudah karena ini terletak di pinggir jalan raya selain itu juga berdekatan dengan pantai jadi bisa sekalian bergiarah dan berwisata di pantai di opak 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 jadi tinggal ini udah masuk kawasan di opak ya sekali lagi saya bisa terima kasih assalamu Terima kasih telah menonton!